mana coba besarin di dalam kitabmu di dalam kitabmu itu saya nih kemana itu itu link itu link ini dalam kitabmu matius dua kitabmu dalam kitabmu saya keluarkan bukan kitab itu keluarkan mana bukunya saya lihat luah kan ada bukunya mana kulihat bukunya mana bukunya ini siapin ilkitab kan oke berarti berarti nama aslinya apa setelah itu berarti nama aslinya apa Yesu Hamasya Yesu Hamasya Nah sekarang Yesu Hamasya itu kalau diarabkan jadi apa tunggu-tunggu dulu ambil poinnya sekarang kalau diarabkan dengar dengar Iya saya akui memang saya giring kamu ke situ supaya kamu tahu bahwa Yesus itu adalah nama palsu sekarang kalau Yesu Hamasya diarabkan kayak mana jadinya diarabkan mana ada kalau enggak ada nama-nama diarabkan enggak ada nama itu diterjemahkan kalau orang Arab kemudian menyebut Yesu Hamasya jadinya iso al-masih itu sekarang dari mana dasarnya Oke Yesu Hamasya menjadi Yesus Kristus jawab mati kau di sini ya ampun kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu jadi namanya Yesus Kristus kenapa kenapa diterjemahkan kenapa-nanya orang diterjemahkan ada menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab itu bukan penerjemahan bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Arab kenapa saya tidak bisa menerjemahkan itu penyebutan bukan penerjemahan itu penyebutan ya orang Sarab menyebut pun penyebutan mana ada coba-coba coba-coba kau sebutkan coba kau sebut Yesua menjadi iso menjadi Yesus itu gimana ceritanya coba ya sudah itu gimana sudah jadi apa sudah sudah apa sudah sudah apa ya iya kan jelas itu yes jelas apanya jelas apanya jelas apanya dari mana Yesua menjadi Yesus Hai ah ini kan penyebutan pada orang Yunani eh penyebutan pada orang Yunani penyebutan orang Yunani Yunani seakan-akan orang Yunani tidak bisa menyebut Yesua Hai ah 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 Yesus kenapa harus khusus kenapa karena itu toko fiktif yang dibuat untuk orang Roma penutur bahasa Yunani sampai sini ini paham Anda masih belum paham itu toko fiktif Yesusmu itu toko fiktif tidak ada itu orang Yahudi bernama Yesus itu tak ada yang ada adalah Yesua Hamasyah atau Isa al-Masih itu nah sekarang Yesus Kristus apa ini apa itu nama dari mana itu dari mana itu nama saya jelaskan aja bahwa anda mengertikan Yesua Hamasyah dan Yesus Kristus Anda enggak setuju ya bahwa itu merujuk satu itu tidak nyambung dari mana kemudian Yesus Hamasyah disebut Yesus Kristus apa ini anda mengerti enggak arti Yesua itu apa kenapa harus diartikan nama orang sih anda kan nggak mau jadi itu dasarnya kenapa itu disamakan masalah mengerti bukan masalah mengerti saya jelaskan ini bukan masalah mengerti ini masalah ya tokoh-tokoh apakah Yesua Hamasyah itu adalah Yesus Kristus yang kau sembah itu dulu permasalahannya Anda tadikan meminta kenapa Yesua Hamasyah berubah menjadi Yesus Kristus ya tapi anda akan menjelaskan karena saya jelaskan ya udah kita ngerti dulu apa artinya Yesua itu namanya cocok kologi itu namanya cocok kologi kenapa ada misalnya nama anda itu kebenaran artinya kebenaran yang benaran begitu anda ke Arab nama anda berubah gitu ha nama anda kebenaran begitu anda ke Amerika nama anda berubah jadi ketika anda dipanggil disana orang-orang Indonesia tanya anda tadi dimana ini kebenaran anda tanya tidak ada yang kenal kebenaran disini nama itu identitas yang tidak pernah berubah meskipun orang itu pindah di ke negara manapun nama itu tidak bisa diterjemahkan jadi kenapa ketika di Alquran anda mengatakan ke Arab berubah jadi Isa al-Masih itu penamaan itu bahasa itu ya jelas itu itu penambahan bahasa ya itu dialek yang satu buke beda kamu menerjemahkan bagi orang ini coba 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 Bagaimana caranya anda mengatakan itu dialek ketika disebut Yesua menjadi Yesus atau Hamasya menjadi Kristus bagaimana dialeknya kok bisa berubah loncat kayak gitu Hai sekarang gini Anda harus mengerti dulu arti Yesua itu apa sih itu saya mengerti agama Kristen itu menerjemahkan nama itu menjadi Yesus Kristus itu menandakan bahwa kalian itu penumpang gelap kalau anda itu adalah bagian dari Yesua anda tidak akan menggantikan namanya menerjemahkan namanya ke dalam bahasa Yunani sebuah buku di dalamnya ada nama Soeharto ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Bugis semua bisa berubah tapi nama Soeharto tidak bisa berubah paham kecuali ada unsur penyesatan di dalamnya nama Soeharto dirubah Oke sampai di sini paham kalau unsur penyesatannya muncul untuk kepentingan kemana kemana buku itu diterjemahkan maka bisa jadi nama suharto itu kemudian dirubah kenapa tujuannya untuk menyesatkan kenapa ada perubahan dari Yesua Hamasyah ke dalam Yesus Kristus itu harus mengerti dulu dasar katanya kenapa itu saya paham kalau itu Anda mau mengertikan Yesua Hamasyah dengan arti Yesus Kristus dalam bahasa Yunani tapi yang anda harus pahami adalah ketika ajaran itu tidak mengalami perbuahan ajaran itu betul-betul murni maka nama pelaku atau tokoh yang ada dalam cerita tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain itu bukan tidak terjemahkan itu hanya penyebutan ilapapun penyebutan kalau penyebutan itu itu tetap aja disebut Yesua Hamasyah dalam bahasa Yunani apa kamu pikir orang Yunani orang Romawi tidak bisa menyebut Yesua Hamasyah kamu pikir mereka tidak bisa menyebutnya Yesus eh anda lihat nama-nama orang Yunani itu berbeda ya 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 maka dari itu ada maka dari itu saya gak mengerti saya gak tahu maka dari itu saya katakan nama Yesus itu adalah nama palsu Karena syarat dengan kepentingan agama pagan Yunani Sehingga nama Yesuah itu dipasukkan menjadi Yesus Apa? Yesuah itu apa? Yesuah, Isok Yeshak menjadi Ishak Yeshak Ismail menjadi Ishak Yeshak menjadi Ishak Yeshak menjadi Ishak Apa masalahnya? Kenapa ada Us? Dari mana ada Us? Apa? Dari mana Us? Yeshak itu kenapa? Dari mana berubah dari Yeshak Ambil kata Us Eh saya tanya dulu Dari mana ada kata Us dalam penamaan orang Ibrani Hmm, hmm, nangis Us-us itu hanya nangis Saya tadi menjelaskan Apa arti Yeshak itu? Anda tidak mengerti Saya tidak mau digiring ke situ, cuplis Karena saya tahu kau akan mengatakan bahwa arti Daripada Yeshak masih itu Adalis Kristus Mana ada namanya orang diartikan Seperti misalnya Lasok Bolong Dalam bahasa Bugis Begitu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Lalu orang itu dipanggil kemudian Dengan panggilan apa? Nonot hitam Gitu Masa kan namanya orang diterjemahkan Itulah bukti penyesatan Bahwa apa yang terjadi di ambat pertama Adanya kemudian konspirasi yang dibuat setan Bersama dengan orang-orang parisi Untuk menghadiahkan Us-us kepada penganut Us-us Itulah muncul nama Yesus Pahami itu Jadi Hamas-us ini Menjadi Almasih Menurut Anda kayak mana? Itu bukan menerjemahkan Itu juga penyebutan Bukan menerjemahkan Itu adalah dialek Itu dialek Karena keturunan Abraham memiliki tiga bahasa Aram Ibrani dan Arab Bahasa Yunani itu bahasa pagan Makanya Yesus Anda sebut Us-us-us-us Itu untuk Zeus Hercules Hercules Horus Jumat Jumat Anda jangan membodohi orang yang disini Bahasa itu bukan ada bahasa pagan Bahasa itu milik manusia Jangan lalu Membuat segala suatu yang menjaga Masa ini kita berbicara mengenai Kepalsuan Dari mana ilmu Anda? Kepalsuan Nama palsu Yesus kalau ada hari ini Kamu panggil Yesus Tidak akan pernah balik Karena Yesus itu adalah nama penjaja Nama orang Roma Nama orang Yunani Tapi baru hari ini saya bahasa pagan gitu loh Yunani itu bahasa pagan Iya bahasa orang-orang pagan Gawat kita Gawat kita Yunani itu Bahasa Yunani itu Dari mana Anda mengatakan ada bahasa pagan gitu loh Menutur Orang-orang yang Apa Yunani bahasa Yunani adalah bahasa yang digunakan oleh Orang-orang mengganut ajaran paganisme Jadi bagaimana Orang yang nunani beragama Islam Mereka semua pagan Ya kalau dia menjadi Islam berarti dia pengganut ajaran Nabi Muhammad Kok pagan lucu Berarti dia juga harus berbicara di dalam bahasa Arab Tuh Bahasa Arab kitabnya bahasa Arab Hei 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 Bahasa Arab kitabnya bahasa Arab Tanya orang Yunani yang sudah Islam Tanya orang Yunani yang sudah masuk Islam Apakah Nabi Muhammad itu mereka Artinya semua yang berbahasa Yunani itu berbahasa pagan gitu loh Eh Apakah Nabi Muhammad atau nama Jibril itu diganti Jibril begitu masuk ke dalam bahasa Yunani Jibrilus Bayangkan aja Jibril itu lagi dulu Antara mengatakan tadi Bangsa Yunani itu bangsa pagan Asadai Dirubah menjadi teos Artinya apa Setiap orang yang berbahasa Yunani adalah berbahasa pagan Dirubah menjadi kurios Lihatlah Al-Quran Al-Quran kemanapun pergi Ke bangsa Yunani Orang Yunani yang masuk Islam Tidakkan pernah merubah nama-nama yang ada di dalam Diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani mereka Hanya di agamamu Kenapa? Kena akal-angkalan Ya Us-us itu bahasa Yunani Bahasa pun ada bahasa pagan Ini aneh istilah yang aneh nih Betul Baru hari ini saya mendengar Ada orang mengatakan Bahasa itu juga bahasa pagan gitu Itu yang dibesarkan Padahal maksudnya adalah Bangsa Yunani Penutur bahasa Greek Queen Dan Septuaginta Atau bahasa Yunani Itu adalah bahasa yang di aneh Itu adalah bahasa yang digunakan oleh penganut ajaran pagan Belum paham juga dia Anda tadi mengungkapkan itu bahasa pagan gitu loh Bukan seperti yang sekarang Bahasa yang digunakan penganut ajaran pagan Sekarang ini anda sudah Mulai Ya udah berarti bahasa itu bukan bahasa pagan kan Bahasa itu bukan bahasa pagan Tapi bahasa penganut ajaran pagan Makanya istilah-istilah yang ada di dalam Gak ada masalah Itu dirubah masuk ke dalam bahasa yang digunakan oleh penganut ajaran paganism Kenapa? Karena dewa-dewa mereka itu Bahasa itu kan tidak bahasa pagan Mereka itu Kan bisa kita gunakan Mereka itu adalah us-us-us Hercules, Zeus, Atis, Horus Itu us-us-us-us-us Sehingga Isa al-Masih pun Dirubah menjadi Yesus Christus Ya masalahnya dimana? Masalahnya nama itu tidak boleh diterjemahkan Cahayu Yodhevavi masuk ke dalam bahasa Yunani Harus tetap Yodhevavi Elohim masuk ke dalam bahasa Yunani Harus tetap Elohim Jangan kau rubah-rubah Menurut Anda Jum'ah Hamasyiak menjadi al-Masih itu tidak diterjemahkan Itu tidak diterjemahkan Itu dialek Jadi apa namanya tuh Itu dialek Itu dialek Berbeda dengan kita Kau terjemahkan namanya orang Untung Nabi Musa kau tidak terjemahkan wanya Ayo Anda ini Sederhana aja Ketika al-Masih Ketika hamasyiak menjadi al-Masih Apakah mungkin Mungkin Orang Romawi Orang Yahudi Menamai namanya Nama anaknya dengan nama orang Yunani Mungkinkah itu terjadi? Tidak mungkin Tidak mungkin Itu yang harus kamu pahami Tidak usah berpanjang lebar Oke Pahami aja dulu disitu Lagian juga Anda tidak mengerti ini Anda tidak bisa menerimanya Ya oke Ya udah Anda